Intro Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Retno Marsudi menegaskan Israel telah melanggar hukum Humanitator Internasional. Ia mengatakan sekalipun dalam kondisi perang, aturan tidak membunuh warga sipil maupun tidak merusak fasilitas umum seperti rumah sakit. Hal itu disampaikan oleh Retno Marsudi dihadapan Komisi 1 DPR RI pada Senin 27 November 2023 hari ini. Saat ini dikatakan olehnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikatakan olehnya lumpuh total. Tidak ada lagi pasien dan kegiatan menanggali orang sakit. Semua pasien dan tenaga medis telah dievakuasi ke Gaza Selatan termasuk tiga relawan WNI Mercy yang sempat dikabarkan hilang. Selain Rumah Sakit Indonesia, semua rumah sakit di Gaza Utara tidak ada yang beroperasi atau berhenti total. Dengan suara cukup bergetar, Menlu RI tersebut menyampaikan update terkait situasi di Gaza, Palestina. ...alami kegagalan dua kali, karena situasi keamanan yang sangat tidak memungkinkan dalam perjalanan dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Upaya yang ketiga, Alhamdulillah, dapat membuahkan hasil dan evakuasi dapat dilakukan. Rumah Sakit Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Semua isi Rumah Sakit Indonesia sudah dievakuasi ke Gaza Selatan termasuk tiga warga negara Indonesia. Kita sempat kehilangan kontak beberapa hari dengan tiga warga negara Indonesia dan diterima beberapa informasi yang saling simpang siur. Alhamdulillah, kontak sudah dapat dilakukan saat ini. Mereka dalam kondisi aman dan sehat dan ketiganya saat ini berada di Gaza Selatan. Kita akan terus memantau perkembangan masa terus ini dalam kaitan upaya untuk mengevakuasi. Ibu Bapak yang saya hormati, hal ketiga yang kami laporkan adalah mengenai bantuan kemanusiaan. Indonesia telah mengirimkan dua tahap bantuan kemanusiaan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Bantuan tahap pertama diterbangkan dari Jakarta 4 November.